Jadikan hanya aku satu Baru pembagi sempel itu Menjanjikan ku hidup Oke teman-teman, disini kalian langsung aja buka aplikasi CapCut Setelah itu kalian klik pada bagian proyek baru Nah di bagian ini kalian pilih foto Klik foto dan pilih satu foto yang udah kalian siapin sebelumnya Lanjut klik tambah pada bagian bawah Nah lanjut di bagian ini kalian klik akhiran dan hapus Setelah itu kalian beralih ke bagian bawah Pilih menu format dan pilih yang 9 banding 16 Nah kalau seandainya foto kalian gak sama dengan ukuran kanvas 9 banding 16 Bisa kalian samain aja dengan cara kalian potong ataupun kalian zoom Kebetulan disini aku udah sama Jadi gak perlu aku atur lagi ya teman-teman Kalau udah kita beralih ke depan Kita klik tambahkan audio Lalu kita pilih yang di ekstrak Dan kita pilih aja sound mentahan yang udah disiapin sebelumnya Nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box Nah teman-teman sebenarnya Kalau misalkan kalian mau pake sound yang lain juga bisa ya guys Oke kalau udah di klik-klik yang implor suara saja Langkah selanjutnya kita klik foto kita Kita tarik durasinya sampai ke akhir durasi video sound mentahan Kalau udah kita ke depan Kita geser pada bagian bawah Oh iya disini kalian klik dulu foto kalian Geser pada bagian bawah Kalian pilih menu tutupi yang di bagian bawah Nah disini kalian pilih yang bagi ya teman-teman Nah kalau udah kebagi kayak gini Yaitukan otomatis langsung seperti ini nih guys Nah langkah selanjutnya setelah seperti ini Yang di bagian bawah garis kuning ini Ada yang warna putih Kalian klik dan tarik ke bawah Nah biar kayak ada bayangan kayak gini nih guys Kayak gini ya Pokoknya disesuaiin aja untuk tariknya Mau dibayangin kayak gimana Kalau udah klik tanda centang Lanjut kita ke depan Kita klik kembali Klik menu overlay pada bagian bawah Klik tambahkan overlay Klik lagi satu foto yang udah disiapin Klik tambah Zoom fotonya Samain kayak canvas Lalu kalian geser pada bagian bawah Cari lagi menu tutupi Pilih yang bagi Kalau udah yang garis kuning ini Kita putar Balikin seperti ini Menjadi 180 derajat ya guys Nah lanjut Yang di bagian kuning ini kan ada yang kayak Yang putih tanda Yang putih tanda Bulat gitu guys Kalian tarik lagi ke atas Seperti ini Pokoknya untuk bayangannya kalian sesuaiin aja ya guys Mau di Kayak gimana Atur aja sesuaiin sama fotonya Kalau udah Kalau udah Klik tanda centang Lanjut tarik aja fotonya sampai ke akhir durasi Sound mentahan Dan foto yang pertama kali udah kita atur tadi Nah teman-teman kalau udah Klik kembali Dan klik kembali Lanjut disini kita tambahin efek Klik menu efek pada bagian bawah Pilih efek video Disini kalian bisa pakai apa aja Efek yang ingin kalian pakai agak is bebas Karena di cap card menyediakan banyak efek Misalkan disini kita pakai yang Retro Aku bakalan scroll dulu ke bawah Aku bakalan pilih dulu efeknya ya teman-teman Oke guys disini aku pakai yang retro Lalu kalian scroll Kalian cari yang tidak fokus Kalau udah klik tanda centang Tarik dulu durasi efeknya sampai ke akhir durasi Lalu di bagian bawah Kalian pilih menu objek Di bagian ini kalian pilih yang semua video Oke kalau udah langkah selanjutnya Kalian klik tanda centang Di bagian bawahnya kita klik sesuaikan Yang dikaburnya kita turunin menjadi 0 Kalau udah langkah selanjutnya Kalau misalkan filternya kalian gak mau pakai Bisa kalian nolin aja Kalau kalian mau pakai bisa kalian pakai aja Disini aku pakai 51 Ataupun bisa kalian sesuaiin kontras sama foto asli kalian Kalau udah klik tanda centang Langkah selanjutnya kita klik kembali Dan klik kembali Di bagian ini kita klik menu filter Kita geser pada bagian ini Kita pilih retro Kita pilih yang VHS3 Aku pakai sekitaran 35 Buat kalian mau pakai berapa persen Sesuaiin aja sama kontras foto asli kalian Kalau udah klik tanda centang Disini tarik juga durasinya sampai akhir ya guys Oke kalau udah kurang lebih seperti ini Oh iya videonya udah selesai Gak aku playin lagi ya Sebab di bagian awal udah aku playin Walaupun sebagian soundnya Di nonaktifkan Biar gak copyright Oke guys Untuk cara simpannya Kalian jangan langsung klik tanda panah yang di atas Tetapi kalian klik dulu yang 1080p ini Untuk tingkat bingkainya Kalian full in juga Lalu ada tanda panah Kalian klik aja Disini dia ada tulisan lagi mengeksplor Nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke teman-teman Sekian tutorialnya Semoga suka Jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe Di channelnya Erika Anugrah Untuk like, comment, serta share videonya Thanks for watching guys See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax